Intro Kebakaran terjadi di salah satu kafe di pinggiran rel kereta api Jalan Sumatera Belawan, Sumatera Utara. Tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko yang ditempatkan di kantor camat Jalan Cimanuk, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, langsung ke TKP setelah mendapat informasi dari warga. Beberapa jam kemudian api berhasil dipadamkan. Sadakata Ginting selaku Komandan Dergu 1 UPT 4.0 mengatakan sumber kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti. Penyelidikan akan dilakukan setelah kondisi membaik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Jadi jam berapa tadi terbakar nih Pak? Terbakar informasi kita dapat tadi setelah sepat ini ya. Jadi apa tanggapan Bapak menek kebakaran ini Pak? Tanggapan saya responsif warga Belawan cukup membantu Pak. Jadi informasi cepat kita dapat. Jadi bisa kita kekuasai sebelum api berhempel ke sebelahnya Pak. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus Triberata TV, Salam Triberata.